Halo assalamualaikum saya akan menerangkan khusus-khusus atau yang udah tahulah mohon jangan dibully mohon jangan dibully ini untuk yang baru mengenal orang misalnya udah tahu juga enggak papa agak melenceng dari channelnya setelah sebelumnya dari tron langsung keporang awal biasanya orang yang mengenal porang itu masih tanya apa itu porang-porang itu sejenis tanaman umbi-umbian orang itu baru booming baru-baru ini di hitam putih umpadi umpadi dari Madiun di hitam putih itu mulai booming di hitam putih di KKND orangnya udah nah diundang sana gara-gara porang umpadi itu mengenalkan ke sosial media apa kegunaan porang dan gimana proses fragment prospeknya porang kembali di ekspor main ekspor porang main ekspor orang kadang dikirim kering ada yang dikirim udah jadi serbu untuk orang itu sejenis sejenis work giles giles waktu walur atau biasa kalau orang Jawa itu ada ada yang bilang itu makanan ular kakai ini umbi dan ini yang diatas mohon ini katak untuk yang tanya gimana prospeknya gimana cari bibitnya berapa perhitungannya ini saya coba jelaskan untuk harga bibit per kilo kalau di umpadi di Madiun sana itu harganya itu per kilo 230 per Desember setahu saya ini Desember itu udah 230 per kilo untuk biasanya itu per kilo kalau di umpadi itu 100-200 bibit atau katak per kilonya ini kalau di pasuruan orang yang cari di hutan itu biasanya ngasih ke pengepul itu Rp50.000 dan pengepul itu jual ada yang jual Rp100 ada yang jual Rp150 ada yang jual Rp200 itu tergantung pengepulnya tapi ini dapat rata-rata Rp150.000 per kilo untuk jumlah bibit juga tak buat rata-rata kadang di umpadi itu ada yang isi 300 loh per kilo ini dapat rata-rata ini jadinya ini bibit kecil kalau biasanya itu kecil kalau biasanya itu yang super itu cuman isi 50 malah kadangnya dan itu yang isi 50 itu biasanya satu musim itu dapat enam biasanya satu musim yang super itu bisa sampai satu kilo antara 7 on sampai satu kilo lebih malam di satu musim kalau bibitnya super untuk kebutuhan kalau satu hektar kalau satu hektar itu Rp40.000 40.000 butir atau biji atau kata kalau di 40.000 biji itu dibagi 150 ketemunya itu per kilo yang ketemunya itu 267 kilo per hektar ini dapat rata-rata ya harga Rp150.000 267 kilo dikali 150 itu punya 40 juta itu kalau satu hektar itu hanya bibit kalau pupuk itu tergantung orangnya kalau pakai kimia ya tergantung pupuknya juga sih kalau pupuk kandang yang nyari juga bisa bahwa sendiri juga bisa kosnya enggak seberapa mahal Hai kubip orang itu mudah dilempar ke tanah aja udah tumbuh kalau musim hujan Hai ditaruh di kamar mandi aja udah tumbuh dunasin ini untuk harga berbibit untuk Hai bibit awal penanaman itu sekitar 40 juta belum pupuk belum yang Hai apa itu yang manen Hai yang ngolah-lahan itu belum tapi kalau mau dikerjakan sendiri malah lebih murah dan untuk pasca panen untuk pasca panen umbi porang kalau satu musim lalu dijual lebih juga bisa tapi ini dapatnya dikit terus apa itu kumpinya pun dikit tapi kalau dua musim biasanya itu rata-rata ada yang dua kilo tiga kilo jarang yang satu setengah itu jangan terkandung pupuk kalau enggak di rawat ya enggak mungkin sampai 2 kilo kalau di rawat bisa lebih malah sampai lima kilo kita buat rata-rata 40.000 umbi porang dikali 2 kilo itu ketemunya 80.000 kilo atau 80 ton Hai ini dapat harga pasar ya harga kalau di pasuruan pengepul itu rata-rata ada yang nampak ada yang terima Rp5.000 ada yang terima Rp6.000 ada yang Rp8.000 mungkin tapi jarang itu aja harga populatif tapi kalau mau kirim sendiri ke Pak Ubaidi di sana itu Rp8.000 sampai Rp9.000 bergantung kualitas tapi kosnya akan mahal kalau ngirim ke sana jadi mengepul sini itu nampilnya segitu Rp5.000 Rp6.000 soalnya biasanya satu kilo dikirim ke sana kalau satu kilo itu itu pasti nyusut nusut satu on dua on jadi ini tak buat rata-rata 80 ton kali dimana itu 40 juta dikurangi yang kerja dikurangi harga bibit tapi tiap panen tiap tahun bibit yang diperoleh dari umbi porang atau kata itu pasti dapat bertahun kalau dua tahun ya tambah banyak malah bisa melebihi 267 kilo itu untuk kata untuk dua tahun satu tahun pun bisa segini lebih kecil-kecil kalau dua tahun itu besar-besar tapi untuk meminimalisir kalau misal dananya ngepres itu seadanya enggak papa jadi misal ini tak jelasin ya bisa kita punya dua lahan Hai dua lahan musim pertama Hai tuh ini tak buat contoh ini pulbil pulbil atau katak ini ditanam di lahan pertama Hai ditanam semua Hai ini tanam di satu lahan ini contoh cuma contoh misal punya 10 kilo itu ditanam 10 kilo Hai itu enam bulan Hai kalau orang bilang itu satu musim satu tahun enam bulan musim hujan enam bulan musim kering yang musim kering itu mati semua Hai masa dorman kalau orang kalau baik di-baik di ngomong itu masa dorman Hai biasanya Hai katak yang sekecil ini biasanya muncul ini nggak biasanya ya munculnya itu umbi porang itu yang kecil nggak sampai satu kilo Hai misalnya kecil-kecil yang si 300 itu malah ada yang bergantung tiga on bergantung pupuk Hai ini bisa satu tahun satu tahun kita nanem itu berkatak muncul lebih terus satu pohon biasanya itu muncul kotak katak lagi kecil-kecil kataknya kecil sama bisa sama bisa lebih lebih kecil malam Hai ini satu tahun misal ini panennya dapat rata-rata ya biasanya satu pohon itu ada yang isi dua ada jadi tiga ada sih empat bergantung pohonnya Hai ini panen awal-awal daun jadi satu katak satu umbi Hai perpohon hai 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 coba habis Hai ini ganti umbi Hai umbi yang ditanam dan di sini ini nggak dijual jadi ditanam lagi hai 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 hubini besar jadi Hai yang katak ini ditanam yang lancini katak lancini jadi selama satu musim kita udah nabung katak dari yang awalnya itu 10 kilo 10 kilo itu jadi satu lahan ini malah bisa lebih dari satu pohon tadi satu pohon bisa tumbuh dua itu bisa di sini malah jadi lebih lebar Hai ini kalau udah ada daun Hai misal ini udah nyampe Hai ini udah jadi umbi dua tahun Hai jadi umbi ini kataknya lebih besar-besar Oh yang ini yang ini katanya besar-besar ini muncul lagi gini Hai yang ini udah siap panen Hai lahan yang ini sudah siap panen dijual Hai jadi kita nanam katak yang lebih besar kotak yang lebih besar kita tanem ini yang lebih besar ini malah biasanya satu musim bisa sampai satu kilo lebih daya satu kilo ada yang tujuan besar-besar jadi perputaran uang nggak nyampe dua tahun kita udah kita panen terus malah ada kelebihan bibit-bibit terus ada itu kelebihannya dan ini biasanya kalau udah musim gini yang penjual bibit itu banyak Hai jual bibit karena banyak itu harga murah tapi nanti kalau udah ini nyusut baru mahal lagi Hai segitu-gitu terus-terusan putaran eh pelan eh misal modal minim gitu Hai kalau pupuk kompos aja enggak apa-apa tapi kurang maksimal jadi dua musim ini ya bergantianlah pola pilih lalu tiga mulut punya dua punya tiga lahan empat lahan gitu malah enak malahan dijual dua lahan lagi buat nabung gitu jadi tiap tahun jadi kita merasakan itu kemungkinan itu tiga tahun dua tahun itu baru merasakan nasi leporang setahun bisa tapi enggak ya enggak banyak lah kalau buat nabung-nabung daripada nanem sengon mending ini selumayan itu enggak amat-amat enggak susah-susah amat nang tanem ini udah sekian nanti kalau ada pertanyaan lagi dilanjut di grup ya grup aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh